Tapi sebenarnya motor itu ayah, mobil itu ayah, kosong. Jadi ya teman tunggal, lewak langsung. Langsung ngecap. Langsung ngecap. Tapi sudah suka saya kumaha, maksudnya saya teriakan kumaha itu ayah. Motor itu ayah. Sementara nanti kita terangkan ke biar kepolisian untuk menganalisa tersebut. Ini dari jejaran Anglottar, Kosek, dan Koles. Beberapa? Ada dua orang, dia turun gaguhnya. Drogbok terguling ke sawah, Mas Bos. Informasi masih belum jelas nih, masih dikumpulkan. Drogok terjuta. Terponanya Pak menghindar. Apa ya? Akan mewawancara, Preet. Dan mereka juga. Aku are macam Ayo ke Kuma. Aku kumaha tuak. Aku mau ngehindar aku. Aku mau nge Office. Gak menggunakan. Aku nggak ngelenggut. Aku mau nge-legut. Aku mau nge-legut. Aku mau nge-legut. Aku mau nge-legut. Tapi aku mau nge-legat. Aku mau nge-legut. Aku mau nge-legut. Aku mau nge-legat. Aku mau nge-legat. ngalenggut kernetna atau ngantuk katanya kata helpernya ya drug box untuk nopo lain lain luka untuk korban tidak ada kayaknya mas bos cuma berlumuran ini nih kejadian baru saja terjadi sekitar jam 10.45 ya sekarang disini menunjukkan jam 10.50 5 menit yang lalu ah tapi itu rahet rahet kumah saya luka adek-adek kapus kesmas ayah rahet abis nyenak betadin oh mohon untuk sopir sudah keluar mas bos terpantau tapi berlumuran bukan darah ya lumpur ah nyenak naon coklat angkutan coklat abisi ayah nurahut naon beri betadin atas informasi informasi tidak ada yang luka mas bos alhamdulillah korban jiwa juga tidak ada ya kecelakaan kecelakaan atau laka sendiri tidak mengakibatkan tersenatnya jalur atau menganggung arus lalu lintas ya karena untuk unit terbuang ke sisi kiri sisi kiri atau ke pesawahan mas bos untuk nopel terpantau D92 D9201 AV ya atau delta 9201 alfa pantah informasi belum saya kumpulkan lebih banyak mas bos karena kejadian baru saja terjadi pepolisian sudah terpantau dari pos TKD Paten ke TKP mas bos driver dan helper masih mencari barang yang hilang katanya hp atau apa ya untuk lain-lain saya belum bisa berspekulasi atau menyimpulkan sendiri masih menunggu karena sopir masih di bawah mas bos ya masih mencari barang yang hilang untuk kepolisian sudah terpantau pihak Derek juga dari Gentong sudah di lokasi untuk lokasi kejadian sendiri tepatnya di daerah mohon maaf kalau salah Buni Asi ini mas bos Buni Asi itu setelah turunan Gentong ada pom bensin mungkin 500 meter dari jembatan timbang arah Tasik ya atau kalau dari arah Tasik setelah pelokan ke Panjalu sebelah kanan sebelum pom bensin ya mas bos untuk kronologi kejadian pastinya saya belum minta keterangan langsung karena masih masih ini ya mas bos masih di bawah sopirnya gak enak juga saya tanya-tanya saya kontak waduh katakan HP nanti kontaknya pasti ngapel sahal gitu tapi hirup ini ini menarik naon ya coklat coklat peresan apa coklat air iya tk katasik ke Jogja di Bandung jadi unit mengangkut coklat mas bos mengangkut coklat sebanyak mungkin 3 ton katanya tujuan Jogja dari Bandung ya jadi untuk sopir masih kebibungan mas bos sama helper soalnya pihak perusahaan atau temannya mereka simpen nomernya di handphone sedangkan handphone masih dicari ini sudah tadi sudah dibantu sama yang lain untuk mencari handphone tapi belum belum ketemu jadi apakah mau di evakuasi ditarik atau di derek atau gimana ya ini terpantau sopir masih di bawah untuk helper sudah di atas naik ya tadi sudah ditanya-tanya sama pihak kepolisian juga jadi yang disimpulkan untuk barang muatannya membawa coklat atau bahan coklat yang bubuk itu ya untuk tonase 3 ton dari bandung tujuan jogja mas bos untuk unit sendiri terpantau ini bukan karter kayaknya nih mohon maaf kalau salah bukan karter ini kayaknya isuju nih kalau gak salah ya soalnya kabinnya putih seperti yang saya informasikan sebelumnya kalau kesilakan ini tidak menghambat arus lalu lintas atau arus arus jalan raya ya karena untuk kendaraan sendiri ke sebelah kiri ya atau sebelah kanan arah bandung terlempar ke sawah ada pun untuk kronologis kejadian saya belum bisa memastikan simpang siur tadi ada yang bilang menghindar motor ada yang bilang menghindar bis sedangkan kernetnya bilang ngantuk jadi saya belum bisa menyimpulkan ya mas bos nanti untuk peruksakan sendiri ini kabin depan cukup cukup parah ya mas bos kaca depan terpantau sudah pecah kabin sebelah kiri juga hancur karena tersungkur ya jadi ayah ayah ini ngali pisan hari etes sukan kemah ngali nak penjual wong peda abit tekan ke cek helper kenek pun supir nundutan tapi abit itu menghindar prima jasa menghindar pemotor tapi sebenarnya motor itu ayah mobil saya kosong jadi tempat tunggal langsung langsung ngecep langsung ngecep tapi dah sukan ayah teriakan motor itu ayah jadi istilah nama kia merenak kalau misalkan ada mobil bos berarti harus ada bos tetapi ya ada pengalaman menghindar jadi kalau misalkan ada menghindar ada pengereman kalau misalkan menghindar bis ada bis tapi ini bis tidak ada pengereman tidak ada masih kosong jadi langsung ambil kiri ke sawah maksudnya siap nun jadi mas bos informasi saya mungkin informasikan kembali terjadi kecelakaan tunggal satu unit truck box di jalur selatan atau tepatnya di buni asih atau 300 meter dari pom bensin budiman gentong kalau arah tasik satu unit box mengangkut coklat bubuk sebanyak 3 ton informasi sopir terlempar ke sebelah kiri ke sawah untuk kronologis kejadian ini menghindar tapi saya belum bisa memastikan apakah menghindar bis atau motor karena tadi masih simpang siur saya tanya ini motor saya tanya ini mobil jadi saya tidak mau berspekulasi pihak polisi nanti masih menyelidiki kasus namun sampai saat ini di gentong sendiri atau di jalur selatan buni asi sendiri menunjukkan jam 11 lewat 10 untuk kejadian sekitar jam 10.45 kejadian jam 10.45 sedangkan pihak sopir masih mencari handphone karena mereka kebingungan pihak perusahaan mau dihubungi dan teman-teman mereka atau mau dihubungi juga tidak ada nomornya katanya bingung jadi handphone masih dicari nih mas bos di lumpur-lumpur nih dalam peristiwa ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa sopir selamat cuma mengalami luka ringan ya ada tadi sedikit luka-luka ringan tapi selamat dan lakat sendiri tidak mengganggu aktivitas atau lajur arus lalu lintas ya karena unit terlempar ke sisi kiri mas bos arah tasik lalu lintas masih normal selalu berhati-hati tetap puas pada utamakan keselamatan bukan kebenaran ya mas bos terima kasih sekian dulu nanti saya lanjut kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati